Intro Nikita Willy dan Indra Priawan kini tengah rajin membagikan kegiatan mereka Setelah menikah Meski baru menikah, tapi mereka sudah disibukan dengan pekerjaan masing-masing kembali Tapi tiba-tiba saja setelah bekerja, Nikita Willy pulang ke rumah ibunya dan bukan pulang ke apartemen Indra Priawan Ia mengaku belum bertemu ibunya setelah menikah Sesampainya di sana, Nikita Willy langsung mengemas baju-bajunya Kemudian ia juga mengadu pada ibunya soal kehidupan pernikahan yang ia jalani Setelah melakukan sesi pemotretan bersama Indra Priawan, Nikita pulang ke rumahnya Hal itu dikarenakan ia belum banyak membawa baju-bajunya ke apartemen suaminya dan rencananya mereka akan pergi liburan ke Bali Selain itu ia juga rindu dengan ibunya, karena setelah menikah ia langsung ke apartemen Indra Sementara ibunya dan ibu Indra langsung pergi ke Lombok Ini setelah abis nikah baru ketemu Niki, kata ibu Nikita Iya, soalnya setelah nikah aku langsung ke rumah Indra kan Terus mami ke Lombok, tambah Nikita Ibu Nikita pun mengungkapkan rasa kehilangannya setelah Nikita Willy diboyong suaminya Ia hafal betul kebiasaan anak pertamanya tersebut Ia merasa kehilangan lah Biasanya kalau ada Niki, ada Nona, ini disini nih Nonton disini ramai-ramai bertiga Yang ngabisin makanan di kulkas sekarang sudah nggak ada Biasanya dia nih yang ngabisin makanan di kulkas, gerecokin di kulkas malem-malem Nggak ada lagi suara tikus-tikus keras yang biasanya jam 11 jam 1 jam 2 ada yang ngambil makanan di kulkas Nggak ada lagi yang nyampah di meja makan kecil Biasanya tiap malam dia seperti itu, kisahnya Selama pulang, Nikita Willy ternyata menceritakan semuanya pada ibunya Termasuk soal usahanya memasak untuk sang suami, tapi gagal terus Aku tadi cerita sama mami kalau aku beberapa kali masak buat Indra Cuma kayak, salah terus, keluh Nikita Willy Sang ibu pun menyarankan Nikita Willy untuk belajar masak nasi goreng khusus pada ibu Indra, Karina Soalnya katanya Indra Priawan paling suka dengan nasi goreng buatan ibunya Coba bikin nasi goreng Nah, bu Karina jangan gitu, kamu ke rumah bu Karina kapan Nanti diajarin bikin nasi goreng bu Karina yang Indra suka Namanya nasi goreng mama, kata ibu Nikita Willy Siapa yang senasib dengan Nikita Willy, niatnya mau masak untuk suami tapi gagal terus Semoga masakan selanjutnya sukses ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya